Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Wilayahnya terdiri dari 80% lautan dan 20% daratan dengan luas 81,73.000 km persegi. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, provinsi ini menjadi tempat tinggal bagi 1,46 juta penduduk dari berbagai suku, seperti Melayu, Cina, dan Jawa. Kelihat perekonomiannya didukung oleh komoditas utama seperti timah, produk perikanan, kelapa sawit, karet, dan lada. Kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambar dari berbagai indikator statistik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kontraksi sebesar 2,3% akibat merebak perwabah COVID-19. Meskipun begitu, perbaikan ekonomi sudah mulai dirasakan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 sebesar 6,85%. Pertumbuhan ini menduduki posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatra setelah Provinsi Kepulauan Riau. Gini Rasio mengukur kesenjangan pengeluaran penduduk dengan nilai antara 0-1. Semakin mendekati 1, maka ketimpangan semakin besar. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka ketimpangan semakin kecil. Pada Maret 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjatat gini rasio terendah se-Indonesia sebesar 0,256, sedangkan angka nasional sebesar 0,384. Dengan kata lain, distribusi pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebar lebih merata dibandingkan provinsi lainnya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2021 sebesar 4,9%, terendah keempat secara nasional, berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,14%. Pengangguran dilihat dari indikator tingkat pengangguran terbuka, yang didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Februari 2021 sebesar 5,04%, lebih rendah dari angka nasional sebesar 6,26%. Ingin tahu perkembangan indikator statistik periode selanjutnya? Kunjungi bubble.bps.go.id Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Data Mencerdaskan Bangsa Sakteristik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nutucker Da-da-da-da-da Terima kasih.